Hai teman-teman, perkenalkan nih nama saya Busaina Nuriha Zika Biasa saya dipanggil Zika Saya dari SD Kartini 2 Batang kelas 5A Pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng Judul dongengnya adalah Putri Pandan Berduri Alkisah pada zaman dahulu kala Kepulauan Riau tepatnya di Pulau Bintang Terdapat suku laut yang dipimpin oleh Batilagoi Batilagoi merupakan pemimpin suku laut yang sangat adil dan biaksana Tidak hanya adil dan biaksana, fitur katanya pun sangat sopan Suatu hari dia tengah berjalan-jalan di tepi pantai Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi Owe! Owe! Anak siapa yang nak menangis di tempat seperti ini? Ia pun mencari asal suara tangisan bayi tersebut Dan sampailah ia di semakannya berduri Di situ suara tangisan bayi tersebut semakin kencang Owe! Owe! Bertempat tertujunya ia melihat seorang bayi cantik yang tergeletak di atas batu Dengan pelan-pelan dan hati-hati ia pun mengangkat bayi itu Dan Kesian sekali kau nak akan perawat kau Akhirnya ia pun memutuskan untuk membawa bayi tersebut pulang ke rumahnya Di rumahnya ia pun memutuskan untuk mengangkat sang bayi menjadi anaknya yang diberi nama Putri Pandan Berduri Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat Kini Putri Pandan Berduri sudah menjadi gadis yang sangat cantik Tidak hanya cantik tutur katanya pun sangat sopan Sehingga banyak pemuda-pemuda yang ingin meminaknya Tetapi mereka takut Karena sang ayah Batu Largoi hanya menginginkan sang putri menikah dengan seorang megat Megat dalam bahasa Melayu artinya anak keturunan dari bangsawan Sebaliknya di Pulau Galang terdapat dua kakak beradik yang memang keturunan megat Ia bernama Julela dan Jenang Perkasa Sedari kecil Julela dan Jenang Perkasa sudah hidup rukun Tetapi rukunan mereka tiba-tiba sirna Karena sang ayah memutuskan untuk mengangkat Julela menjadi raja penggantinya di Pulau Galang Hal tersebut menyebabkan Julela menjadi angkuh dan sombong Hal tersebut juga menyebabkan sang adik Jenang Perkasa merasai dan kecewa dengan kakaknya Akhirnya Jenang Perkasa pun memutuskan untuk pergi dari Pulau Galang Berhari-hari ia berlayar tanpa arah dan tujuan yang menarik Akhirnya hal terdapat bersender di Pulau Bintang Di Pulau Bintang dia menjadi seorang perdagang Saat perdagang tutur katanya sangat sopan Sehingga ia menjadi bahan bicaraan warga Bintang Cerita tentang Jenang Perkasa adalah sampai di telinga sang raja Raja pun memutuskan untuk mengadakan acara makan malam Yang dipimpin oleh Raja Bati Lagoy Dan dihadiri oleh tokoh-tokoh peniting Dari belakang tutur katanya tidak terlalu 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 terlihat Sejak Jenang Perkasa untuk berbincang-bincang Wahai anak muda Maupah kau menikah dengan kudriku? Mendengar hal tersebut menyebabkan Jenang Perkasa terjilang sejenak Dan ia tidak mau melihatkan kesempatan berharga tersebut Maaf yang mulia Hamba penduduknya Mata Orang Raja sangat senang Akhirnya Raja pun memutuskan untuk berbincang dengan sang anak Wahai putriku Maukah kau menikah dengan Jenang Perkasa? Jika itu keputusan ayah anda Saya akan menerimanya Para pengawal dan warga kudutan pun menyiapkan acara Pesta pernikahan Jenang Perkasa dan juga putri pandan berduri Putri pandan berduri sangat senang dapat menikah dengan Jenang Perkasa Dan juga sang ayah batin lagun sudah merasa sangat tua Ia pun memutuskan untuk mengangkat sang menantu menjadi Raja penggantinya di Pulau Bintan Nah teman-teman dari cerita tadi kita dapat pesannya loh Yaitu hidup itu bagaikan roda Kadang kita ada di atas dan kadang kita berada di bawah Makanya kita jangan ampuh dan sombong Yang paling penting kita harus tetap menjaga tutur kata kita Bu Ijah membeli gonggong Gonggong dibeli dua tukung asar Kita janganlah sombong Karena kehidupan bagaikan roda Teman-teman Jangan lupa juga nih Melestarikan budaya kita Kalau bukan kita siapa lagi Sekian dari saya Terima kasih Dadah Sampai jumpa